Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, kembali saya ingin memberikan informasi terupdate pada pagi hari ini. Ini informasi yang bisa kami sampaikan, yakni terkait giat daripada Bupati, Forkopinda, serta pejabat utama di lingkungan pemekat Tebu yang hari ini menggelar giat di rumah dinas ataupun pendopo rumah dinas Bupati Tebu. Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kuat semuanya, bahwa dijadwalkan B.J. Bupati Tebu Haji Aspan, Beberapa Kepala OPD terkait Sekda Asisten 1, Kadis LH, Kadis Bunakan, lalu PM PT SP KUKM atau Satu Pintu, Satpol PP, Kesbangpol, Bagian Hukum Setda Tebu, Bagian Ekonomi, BPN, akan menggelar rapat lengkap pada pagi hari ini, yaitu dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di pendopo rumah dinas Bupati Tebu dalam acara mediasi konflik. Dua kelompok ormas PSHT, yang kedua penyalahgunaan Taman Terpadu dan Terminal Ribu Bujang, ketiga maraknya Warung Remang-Remang di Desa Kandang, Keempat, sengketa lahan di Desa Olak Kemang dan PT LKU. Kelima, sengketa lahan dan aktivitas peti di PT Tema dengan masyarakat dan konflik lahan PT Tebu Indah dengan kelompok tani Desa Penapalan. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa ini sebuah terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebu untuk mengatasi dan mencari solusi terhadap segala sesuatu yang terjadi di wilayah Kabupaten Tebu. Dan yang lebih menarik adalah tentang pembahasan daripada diduga penyalahgunaan Taman Terpadu Ribu Bujang dan Terminal Terpadu Ribu Bujang. Terkait kegiatan ini nanti akan kami sampaikan secara update, yaitu situasi di dalam ruangan rapat dalam beberapa waktu ke depan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan acara dan gelar mediasi yang dikemas oleh pemerintah Kabupaten Tebu ini semuanya dapat berjalan dengan lancar dan aman. Demikian saja, selamat pagi, sukses selalu negri, salam.